Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Aceh TV Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari Langsung dari ruang Kepala Satpo PP W.H. Provinsi Aceh Pak Jalaluddin Kita hari ini akan berbincang Dengan beliau mengenai penerapan Syariat Islam di bumi Seram di Mekah Seperti apa kondisi kita hari-hari ini Terutama untuk pelaksanaan syariat Islamnya Langsung saja kita sapa Kak Satpo PP W.H. Aceh Assalamualaikum Pak Jalal Waalaikumsalam Terima kasih Pak Kembali lagi ke ruangan ini ya Pak Sambutannya terima kasih Sehat Pak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jeroh Sibuk apa Pak hari-hari ini Oh biasa kita rutin Bekerja rutin Pol PP W.H. Itu ada tiga kelihatan disini Ada di Trantib Keamanan dan ketertiban ya Pak Keamanan dan ketertiban masyarakat Ada Limas Itu perlindungan masyarakat Itu perlindungan masyarakat Biasanya mereka ini Durun ke desa-desa Untuk menggalang kader yang akan dibentuk disana Yang tugasnya itu Sebagai perlindungan masyarakat Berarti di desa juga ada kader Pak? Ada Di desa ada kita bentuk Kelompok-kelompok limas Yang memang tugasnya itu Sebagai Kelompok yang tugasnya melindungi masyarakat Seluruh Aceh Pak ada ya? Seluruh Aceh Kita upayakan tahun ini Seluruh desa yang ada di Aceh itu Ada kelompok-kelompok limas Berarti belum semua desa ada? Belum Baru kita gelahkan Itu bekerjasama dengan Satpol BP dan WIHA Seluruh Kabupaten Kota yang ada di Aceh ini Komunikasinya gimana nih Pak? Biasanya komunikasi dengan Kabupaten Kota? Kami selama ini sangat solid Sangat baik Satpol BP WIHA Provinsi Dengan Satpol BP WIHA Kabupaten Kota itu Merupakan satu kesatuan Satu kesatuan Dan satu Pola kerja yang jelas Komandunya dari Pak Jalal nih? Kita Saling share Saling sharing Saling share Dan saling konsultasi Koordinasi Yang sangat baik Yang sangat akrab Oke Baik dan akrab Jadi gak ada Satu dua miskomunikasi Tidak boleh Ada miskomunikasi Tidak boleh ya Pak? Ini kata Pak Komandan Tidak boleh ada miskomunikasi Tidak boleh Karena Di Satpol BP Dan WIHA ini Ada pasukan Ada upaya Peningkatan hukum Ada upaya Pendisiplinan masyarakat Jadi harus Satu Komando Baik Kalau kita bicara Pak Tadi ada Komando yang Bapak jelaskan Tadi apa dasar hukum Pak kita melakukan Syarihan Islam Di Aceh? Tadi baru kita sebutkan Dua fungsi Fungsi ketertiban Umum masyarakat Dan Linmas Kemudian Linmas Yang satu lagi Adalah Yang sering Kita dengar Masyarakat itu Yang namanya WIHA Wilayatul Hizbah Atau Kalau kita Indonesia Kan polisi Syarihan Jadi fungsinya itu Khusus Kepada Penergakan Syarihan Islam Dan ini khusus ada Di Aceh Pak Di Aceh khususnya Karena dasar hukumnya itu Adanya di Kanun nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jenayat Itu khusus adanya di Aceh Di daerah lain Itu tidak ada Menurut Jurisdiksi hukum Berarti wilayah Berlakunya hukum Kanun nomor 6 ini Hanya bisa dikenakan Apabila pelanggaran Terjadi hanya di Aceh Dan ini turunan dari UPA ya Pak ya? Itu turunan dari UPA Turunan dari UPA juga Artinya Di Aceh ini Harus kita laksanakan Syarihan Islam Secara kafah Secara menyeluruh Secara menyeluruh Kesediak orang Yang ada di Aceh ini Biarpun Yang bersangkutan itu Non muslim Non muslim Untuk non muslim gimana Pak? Non muslim apabila Melakukan pelanggaran Seperti yang diatur Dalam Kanun nomor 6 2014 Itu juga Diberlakukan kepada Non muslim Ada sanksi-sanksi Sanksi sama Cuma mereka ini bisa memilih Kalau sering kita dengar Seri-hari Ada Cambuk Kan gitu Cambuk Ujung-ujungnya Cambuk gitu Itu setelah proses hukum Yang panjang Yang memutuskan itu adalah Mahkamah Syariah Oke Berarti nanti dari Sampai PP Kemudian Terus ke Mahkamah Syariah? Bukan Banyak Proses hukum Seperti proses hukum Pilana umum Yang kita dengar Itu dari Ada penangkapan Ada penanganan Ada penyelidikan Penyelidikan Oke Setelah lengkap Baru diserahkan ke kejaksaan Untuk penundutan Kemudian Sidang Di Mahkamah Syariah Dari situ Baru diputuskan Hukumnya Baik Hukuman apa Yang di Jatuhkan kepada Tersangka Atau terdakwa Tersebut Kemudian Yang tadi kita sebutkan Yang non-muslim Ada pilihan ya Pilihan apa Yang non-muslim Kalau Yang muslim Kan Cambuk Tetapi Yang bagi non-muslim Apabila dia bersalah Diputuskan Di pengadilan Misalnya Hukuman cambuk Sepuluh kali Bagi yang non-muslim Itu bisa memilih Memilih Dia gak mau Dicambuk Misalnya Tetapi Dia memilih Hukuman Kurungan badan Atau penjara Oke Perbandingannya Satu kali cambuk Itu Sama dengan Satu bulan penjara Oke Berarti misalkan Ada sepuluh kali cambuk Misalkan Sepuluh kali cambuk Sepuluh bulan penjara Seratus kali cambuk Seratus bulan penjara Dan selama ini Umumnya Yang non-muslim pun Memilih hukuman cambuk Mungkin pelaksanaannya Hanya sebentar Baik Sebentar Untuk Maksudnya Naik Ke panggung Dilaksanakan Hukuman cambuk Hukuman itu Artinya Pelaksanaan hukuman Oke Paling Paling 10 menit Sudah selesai Nah Ketimbang Mereka ini Memilih Yang satu kali Satu bulan Lebih lama Lama sekali Di hukumnya Prosesnya Oke Kita bicara tadi pak Dari Dasar hukum Nomor 6 Tahun 2014 Itu tentang hukum jinayah kan pak Ada kemudian Turunannya lagi Ada ya kan pak Turunannya Disitu diatur Tentang Jarimah 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 Artinya Perbuatan-perbuatan Yang dilarang Arti yang dilarang itu Apabila Dilanggar Atau dilaksanakan Dia akan mendapat Hukuman Dapat dihukum Di kanun nomor 6 2014 Sendiri itu Ada Ada sepuluh macam Jenis-jenis Jarimah Jarimah Yang dilihat Ada sepuluh macam Yang pertama Ada Kaluat Berduaan ya pak Kaluat Kalau bisa saya jelaskan Silahkan pak Atau kita mulai dengan kamar dulu Ada disitu kamar Minum Minuman yang memapukan Minuman keras Alkohol Alkohol Itu disebutkan Kadarnya Biasanya 2% Yang digolongkan ke Minuman keras Yang mengandung alkohol Berarti jenisnya minuman ya pak Minuman Minuman yang mau buka Jadi Itu namanya kamar Kemudian ada Maisir Sering kita dengar Maisir Maisir memang Tidak asing lagi Maisir itu adalah Perbuatkan taruhan Taruhan Judi Berjudi Judi bola Yang hancur pak Yang marah Sekarang malah Yang Judi online Judi online Judi chip Apa namanya Itu chip ya Yang sekarang Sudah mulai Didegatkan hukum Di jajaran Dengan pori Yang ditangkap Khusus untuk itu gimana pak Kemudian ini kan baru Kemudian berkembang Seiring perkembangan zaman Bagaimana kemudian Kalau chip ini memang Belum pernah Kami tangani Belum pernah Masih baru Tapi itu ada Di masyarakat Ada di masyarakat Tapi masih Di ranah Polisi Oke berarti bukan Belum Belum di ranah Belum Sebenarnya yang namanya Judi Apapun Perbuatan judi Masuk ke dalam Kanon nomor 6 Tahun 2014 Tapi polisi Lebih ada Kalau sekarang Pihak kepolisian Sudah dicari Sudah menaskap Sebab Yang namanya Judi Jangan kan di WHA Itu di pidana umum Pun bisa Ditentu Oke berarti Ada Kocosunya Ada bisa Ke pidana umum Baik Kita lanjut nanti ya pak Nanti tadi ada Kemudian Judi disitu Dan ada Beberapa lainnya Tapi kita beri dulu Pak Jalat Kita beri dulu Jangan kemana-mana Pemirsa Kami masih akan kembali Selah yang satu ini Masih dengan Kepala Satp Lope BWNHC Panjala Kita bicara mengenai Bagaimana penerapan Isyarat Islam di Aceh Pak Mirsa Tadi kita sudah bicara Mengenai jaringan Itu apa-apa saja Yang masuk dalam Pelanggaran Isyarat Islam Tadi sudah dijelaskan Terakhir di Juni Tadi kita sudah bicara Yang dalam Untuk jilaya itu Di istilahkan Mesir Kemudian yang selanjutnya Ini yang banyak sekali Terjadi Yang kita yang Yang muli Itu ada Kaluan dan Kaluan 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 Ya dimaksudkan itu Berkaluan Di tempat Tidak terbutuh Tidak terbunyi Bukan darah Lagi-lagi dan perubahan Yang bukan Makan Oke Bukan muhrimnya Bukan suami istri Bukan juga Adik kakak Bukan juga Keluarga Seperti itu ya Pak Ya benar Jadi Kaluan Ini paling banyak Terjadi kasus Jadi itu Posisi puncak Pak Ya Kalau Kasus yang sudah ditangani Umumnya ini selaluan Umumnya selaluan Itu berwarnaan Itu sering terjadi Kalau kita lihat Wihak Setiap hari itu Dapat melibatkan Namanya Supaya Supaya Berserakan Jadi Kalau di wadah Kita sering Seri-seri Kali Kita Berjaring Untuk melihat Tempat-tempat Di tempat-tempat Objek Berserta Tapi tempatnya Terus muhi Bukan di tempat Namanya Tempat gelap Ya Pak Tempat gelap Sering Sudah muhi Itu Sering hari Hanya juga Pak Misalnya malam Lebih rentan Biasanya Malam ada juga Malam ada juga Kita sering juga Kondoli Itu hanya Untuk penjilangan Itu Setiap hari Kita Selain sampai minggu ya Pak Selain sampai minggu Kemudian di kabupaten gota Semua kabupaten gota Semua kabupaten gota Semua kabupaten gota Yang ada di Aceh Itu semua berat Karena memang ini Kalau Kalau Kan disuruhkan Apabila Kamu berdua-duaan Akan datang Yang pihak ketiga Ada yang ketiga Jadi yang ketiga Ini Membisik-bisikkan Untuk melanjutkan lagi Meningkatkan lagi Apa Deningkatkan setelah Kalwat Yang namanya disini Iktilah 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 itu Sudah perbawakan Bermuasaan Bercubuhan Bersentuhan Bermuasaan Itu proses lebih lanjutnya ya Pak Di atas Kalwat Jadi sudah Menyentuk Itu Akibat Dipada Bukeran Ke ikan Yang membisik-bisikkan Yang saya katakan Ada pihak ketiga Baik Tunggu Ada lagi Jawabannya Apa itu Zina Oke Prosesnya sudah Kelanjut lagi Itu ya Itu Perbawanan Ketan Dari Berisi Lagi Perlaman Dika Halwat Selatulah Selatulah Itu Daging Tidak Selatulah Itu Terjadilah Zina 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 kan sudah Berat Zina berat Zina Awas itu Yang berhormat Dengan Pergaulan Pergaulan Sepadang Teringkir 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 Juga Amal Yang di Kudah-kudah Atau Bagi Anak-anak Kita Yang jauh Dengan Orang tua Jauh Dengan Orang tua Baik Teringkir Banyak Misalnya Anak-anak Yang Bagi Kampur Dika Di Bandar Di Jauh Jauh Dengan Rumah Pengawasan Orang tua Kan sudah Jauh Artinya Mereka Mungkin Waktu Usia Juga Waktu Waktu Daulat Jadi Lebih Hentang Melakukan Panggalan Panggalan Yang Yang Paling Tidak Salwa Kemudian Selanjutnya Tadi Berapa 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 5 Yang Kita Dijakkan Masalah Dari Mak Atau Perbuatan Yang Dilarang Yang Diatur Dalam Kanun 6 2014 Selanjutnya Ada Beratima Seksual Itu Sering Kan Banyak Kasus Ada Orang Tua Terhadap Anak Oke Kakek Terhadap Cucu Yang Terjadi Kemarin Terjadi Kemarin Isu-isu Akhirnya Kenapa Kemudian Cuma Hanya 200 Bulan Sebagainya Hukumannya Itu Kan Juga Banyak Masyarakat Belum Juga Tadinya Di Aceh Di 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 Yang Saka Ada Juga Masih Claim Bagaimana Bagaimana Itu Masalah Kelebihan Seksual Kemudian Ada Pemerkosaan Pemerkosaan Itu Didefinisikan Itu Dilakukan Dengan Kekerasan Pemanjaman Masih Kejahatan Seksual Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Dengan Keberasaan Dan Ancaman Ini Yang Paling Perat Hukum Di Hukum Yang Yang Perat Hukuman Yang Diatur Dalam Hukum Jidaya Ini Inilah Pemerkosaan Dari Yang Sepuluh Itu Yang Paling Perat Hukum Itu Pemerkosaan Di Hukum Nasional Ini Kita Hukum Juga Terat Hukum 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 Sampai Kemarin Ada Aspirasi Aspirasi Yang Beropang Dibur-dibur Seolah Macam Harusnya Seperti Itu ya Pak Tapi Ya Tetap Hukum Hukum Hukuman 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 Perkembalian Manolik Baik Kemudian Ada Namanya Padak Padak Itu Menudu Orang Berhingga Tanpa Hukuman Hukuman Di dalam Hukuman 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 Itu Diatur Disebutkan Kalau Menudu Orang Hukuman 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 Saksi Itu Kan Berakibat Kepada Lupak Nama Lohi Seseorang Kemudian Malu Dibada Seluruh Hukuman 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 Kemudian Ada Namanya Laki Keluar Keluar Itu Adalah Homoseksual Yang dilakukan Oleh Laki-laki Hanya Laki-laki Laki-laki Bagaimana Dengan Perempuan Perempuan Itu Ada Namanya Juga Masuk Dalam Sepuluh Tadi Jari Mah Juga Itu Laki-laki Laki-laki Dengan Laki-laki Itu Namanya Liwat Kalau Perempuan Yang Perempuan Itu Namanya Muha Saka Ini Berat Laki-laki Jadi Cukup Cukup Lengkap Pakar Pakar Atau Akhi Yang Mengatur Atau Yang Melahirkan Yang Murumuskan Panun Nomoran Ini Cukup Beliau Ini Memang Pakar Oke Yang Murumuskan Itu ya Kesepuluh Poin Tadi Sudah Merumuskan Sudah Mempacur Hal-hal Yang Ada Dalam Buku Kinaya Baik Yang Akhirnya Memang Yang Menengkapkan Itu Kemerintah Baik Kemerintah Aisyah Lagi Sati Pak Jalal Tadi Bicara Kasus Yang Paling Tinggi Itu Haluan Pak Dan Yang Menjadi Poin Ini adalah Muda-Mudi Ini generasi Millenial Generasi Masa depan Yang akan Memimpin negeri Ini Masa depan Bagaimana Kemudian Langkah-langkah Kita yakini Bersama Bahasanya Keluarga Sebagai benteng Awal Untuk Bisa Memberikan Sosialisasi Kepada Anak-anaknya Misalkan Tapi bagaimana Jika ini Loss Yang terjadi Hari-hari Misalkan Kasus Khusus yang terjadi Kita bisa lihat Di media-media Bagaimana Pasangan Anak Generasi Millenial Yang ditangkap Misalkan Ini seperti apa Upaya Preventif Pensegahan Yang dilakukan Pak Khususnya Untuk generasi-generasi Ini Baik Ini memang Sangat keren Yang terjadi Kasus-kasus Yang ditangani Satpol Bila Bihar Bukan Dikondisi Haji 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 Hampir Merata Terus Baca Bota Jadi Tadi Saya Sebutkan Bahwa Muda-Mudi Ini mungkin Terus Umurnya Pasaran Gitu ya Kita dengar Pasaran Tapi Pasaran Ini Kan Dihak Janjurkan Dan Malah Kita Harus Kita Hidari Karena Kan Perbuatan Jadi Apabila Kamu Berdoa-doaan Maka Ada Pihak Ketiga Yang akan Mengudah Yang akan Menyurumuskan Kita Kepada Pelanggaran Jarimah Yang lebih berat Jadi Ini Yang pertama Di pihak Pemerintah Sendiri Melalui Satpol Pemerintah Dari 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 Dinas Daya Dinas Sarih Islam Dinas Pendidikan Ini Sudah Diterangkan Juga Kalau tidak Dari Pendidikan Pendidikan Agama Yang ada Di Lembaga Pendidikan Tapi Kondisi Masih tinggi Angkanya Benar Kondisinya Masih tinggi Menurut Pengalaman Kami Ini Peran Masyarakat Dan Peran Orang Tua Ini Yang harus Diringkatkan Lebih Tinggi Lagi Oke Satpol BPH Masuk Pak Orang Tua Gimana Satpol BPH BPH Dia Secara Umum Tadi Sudah Saya Perangkan Melakukan Badoli Badoli Untuk Mencegah Tempat-tempat Yang Sering Dilakukan Masih Adik Untuk Mencegah Bagaimana Kemudian Usaha Kepada Orang Tua Atau Kepada Anak nya Sendiri Kalau Pol BPH Itu Ada Program Yang Dijalankan Sampai Ke Kompeten Kompeten Godak Tentunya Beberia Sama Dengan Kabupaten Kota Satpol BPH Kabupaten Kota Mengadakan Sosialisasi Langsung Ke Masyarakat Langsung Ke desa 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 Selur Sekolah Sekolah Selur Lembaga Pendidikan Dan Masuk Kesantren 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 Metodinya bagaimana Pak? Metodinya Kita berkundiung Kemudian Kita berikan Semacam Pengharapan Langsung Semacam Sosialisasi Langsung Secara Terima Dihadiri oleh Guru Kalo di sekolah Tokoh Masyarakat Kalo di Kampung Kampung Itu itu kita berikan penerangan-penerangan tentang hukum jindayaan ini, kemudian juga ada didampingi oleh Ustadz-Ustadz, menerangkan juga masalah-masalah hukum-hukum Islam itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, kemudian di jemaah ulama dan lain-lain. Apa kemudian, Pak? Miss-nya di mana? Sosialisasi terus dilakukan, tapi angkanya juga seperti yang Pak katakan masih tinggi. Di mana, Pak? Kendalanya di mana, Pak? Apa yang kurang? Indikasi ini mungkin, kalau saya ambil 20 bulan, itu yang pertama memang umur-umur terlaku, masa muda terlaku, kemudian jauh dengan orang tua. Misalnya ada anak-anak yang melanjutkan, atau muda-mudi kita yang melanjutkan sekolah dari Kabupaten Kota kepada C. Tentunya mereka tidak tinggal dengan orang tua. Artinya menyewa rumah, ada rumah kos, segala macam. Jadi kemudian ada pergaulan-pergaulan. Pergaulan sekarang kan tidak tinggi. Tidak tadi kita bicara millennial ya. Kalau millennial kan sudah masuk teknologi. Nah, dari Facebook, dari mana... Media sosial sekarang sangat cepat ya, Pak? Iya. Jadi perkenalan-perkenalan atau perkenalan sesama, memang ada yang negatif, ada yang positif. Soal PPH masuk juga, Pak, ke media sosial. Karena kan kalau kita bicara HP nih, Pak, ya. Dengan HP kita bisa kemana saja, melihat apa saja, bisa meniru apa saja. Adakah pola-pola komunikasi misalkan dilakukan Soal PPH juga selain sosialisasi langsung, tetap buka, tapi juga lebih cepat, Pak, nih? Melalui gadget, melalui informasi-informasi seperti itu? Ada, kita punya juga situs sendiri yang sudah Pak diakses. Itu melalui dinaisi info.com. Itu setiap hari kita upload. Kita upload penerangan-penerangan, termasuklah tindakan-tindakan yang sudah kita ambil terhadap pelanggar-pelanggar daripada pelanggar syarihan tadi. Baik. Mungkin ini, Pak, bisa juga menggunakan TikTok misalkan, Pak, hari hari ini, yang misalkan kalau kita bicara generasi milenial sangat dekat dengan media sosial Instagram misalkan. Ada, pernah. Ada juga kita undang misalnya dari yang film-film pendek itu ya. Oke. Kita buat film-film untuk sosialisasi. Yang nanti di-uploadnya berarti, apa namanya, yang dapat ditonton. Jadi, caranya juga ini, Pak, ya. Komunikasinya juga sebaya, ya, Pak? Seumur. Misalnya Litung, mungkin kita masuk ke sana juga. Baik. Baik. Kondisi hari-hari ini, Pak, Jawa. Kemudian tadi dengan kondisi yang ada yang Bapak Jarimah tadi. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan, misalkan? Kalau kita bicara di Bandar Aceh dan Aceh besar, itu masih jangkauannya, Pak. Kita dekat di sini. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah misalkan, daerah jauh dari kita, misalkan di Kepulauan ataupun yang jauh dari Bandar Aceh, itu seperti apa, Pak? Kontrolnya? Karena sama, saya mikir. Karena di DIA Kabupaten Kota itu juga ada Satpol WP dan WA. Jadi, pola kerja kami, sistematika kerja juga sama, gitu. Apabila terjadi, misalnya di Sabang atau di Simulu, itu kan sudah diatur. Sudah diatur bagaimana SOP, bagaimana CP, cara bertindak kita di lapangan, gitu. Baik. Jadi, kalau menurut prosesnya, itu seluruh Aceh sama, termasuk penjagaan, termasuk pendekatan hukumnya sendiri. Kembalah termasuk beribadah kelakuan hukuman, gitu. Berarti sering, Pak, dapat laporan langsung dari Kabupaten Kota, misalkan dengan kejadian-kejadian yang ada? Oke. Tapi setiap saat itu, setiap saat, hampir setiap saat. Bukan setiap hari. Setiap saat itu berkomunikasi. Balik tidak dengan WAG, gitu ya. Jadi, di situ kita tahu. Malah ada Kabupaten Kota yang kurang penyedih, itu bisa disuplai dari penyedih di provinsi sendiri untuk membantu teman-teman di Kabupaten Kota yang sedang menangani perkara yang penyedihnya masih kurang, gitu. Sering. Kemarin kami ada Agusimulu, ada Agusabang, juga. Yang tujuannya adalah hukum jenayat yang sudah diamanahkan kepada kita ini harus ditegakkan dan berjalan dengan lancar ya, Aceh. Berjalan dengan lancar. Itu harapan kita semua ya, Pak, ya. Ya. Karena secara nama saja, orang sudah menamai kita Bumbi Selami Mekah, Pak. Ya, ya. Bumbi Syariah juga. Dengan kekhususan dan kestemewaan aja. Oke. Baik, Pak, kita beri lagi, Pak. Kita beri lagi, Pak. Kita beri lagi, Pak. Pemirsa, yang mau menangani pemisian kembali selain satu ini. Pemirsa, kita masih bicara mengenai penerapan syariat Islam di Bumbi Selami Mekah di Aceh. Bagaimana kemudian kondisi-kondisi yang terjadi yang ada akhir-akhir ini khususnya. Dan tadi kita bicara mengenai bagaimanapun peran dari Pol PPWH untuk bisa persuasif. Untuk bisa mengatasi kejadian-kejadian yang memang dilarang oleh agama Islam. Dan tadi juga kita berbicara bagaimana kondisi masyarakat kita khususnya muda-mudi ya, Pak. Bagaimana kemudian mereka jauh dari orang tua, misalkan kondisi yang Bapak kesampaikan tadi. Mereka misalkan belajar jauh dari rumah. Tapi bagaimana kemudian harusnya peran dari orang tua, masyarakat juga sebagai benteng paling dekat, Pak, dengan generasi milenial kita. Baik, ini menarik sekali. Memang yang kita harapkan dari sini lah upaya penjagaan yang sangat efektif. Yang sangat bersentuhan dengan muda-mudi milenial tadi. Jadi misalnya kita ambil contoh, ada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke Wanda Aceh, yang berasal daripada Kabupaten Kota, yang artinya kan jauh dari orang tua. Kalau jauh dari orang tua, ya mereka ini di sini atau dimanapun di kota besar. Misalnya ada, yang ada peluang tinggi. Ada Wanda Aceh, ada OKC besar. Kalau sekarang kita melihat kan di mana hampir semua kota-kota besar sudah ada peluang tinggi. Kebanyakan kalau masyarakat kita ini, anak-anak kita kan berasal dari kota-kota kejamatan gitu ya, yang agak berjauhan. Kita bisa rata saja sebagai contoh, ada anak-anak kita yang melanjutkan pendidikan ke Bandar Aceh misalnya. Ini yang sering, yang paling banyak kita tangani kasus-kasus sekarang ini yang menyangkut kaluat dan indelat tadi. Dan mahasiswa yang jadi pelakunya paling baik? Umumnya yang umur-umur mahasiswa, umur mahasiswa. Pendekatannya gimana Pak? Kepada pelaku langsung pendekatannya gimana? Jadi begini, kalau selama ini peran masyarakat itu sangat dominan. Terima kasih kepada masyarakat yang dalam hal ini sudah sangat maksimal, sangat kondusif, sangat preventif, juga sangat edukatif. Itu masyarakat melaporkan? Masyarakat, peran masyarakat dulu. Tadi saya sebutkan sangat edukatif, sangat preventif, sangat efektif. Jadi umumnya, dimanapun di Aceh ini, di kota-kota, ada kampung-kampung. Dalam kampung pun kan langsung tulisan. Ada kecilnya, ada sendes, ada tukaput, ada pemuda. Mereka ini umumnya sangat entusias, sangat baik. Sangat positif dalam memantau untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syaringan tadi. Ini memang sudah aktif lah masyarakat. Baik. Kemudian... Dan itu juga terjadi di Kabupaten Kota Pak? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh itu sudah masyarakat sudah sangat mengharapkan tegaknya hukum syaringan di bumi syaringan ini. Itu sangat kita... Apresiasi? ...panggakan dan sangat kita apresiasi meruntut. Itu sangat memandu dengan tugas penegakan hukum WHA sendiri. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, itu pihak orang tua. Orang tua, seluruh orang tua. Seluruh orang tua mahasiswa gitu. Atau siswa atau santri gitu. Yang apabila anaknya sudah melanjutkan pendidikan yang jauh daripada rumah. Jauh rumah. Artinya tidak tinggal lagi di rumah. Seandainya tinggal di rumah mungkin 24 jam itu dalam pengawasan orang tua. Jalan pulang pun tahu beliau. Orang tua-orang tua kan tahu anaknya. Misalnya pulang sudah jam larut malam. Kan tidak nyangka langsung. Demikian juga keluarnya ada pengawasan langsung. Tapi kalau sudah di luar, itu kan sudah jauh. Maka sangat kita harapkan kepada orang tua. Di mana pun anak kita berada itu. Itu wajib kita pertanyakan. Di mana kamu nak. Udah belajar. Udah makan. Dari situ kan kita gak tahu. Kalau dia di luar. Di mana. Jadi ini jangan putus oleh panduan orang tua. Jangan pernah putus. Dua bulan pajak. Karena nanti. Ini perakibat. Itu orang tua. Kalau pajak lah. Sebagai orang tua nih pak. Bagaimana kalau komunikasi yang dilakukan di keluarganya. Untuk memandu. Kalau saya sendiri. Anak saya. Itu. Kalau sudah keluar rumah. Itu selalu. Terutama ibunya. Menerpon. Oke. Kalau perlu kita video call sekarang ini. Oke. Biar tahu komunikasinya. Teknologi dah tinggi. Baik. Jadi kita video call. Di mana. Mau belajar kelompok. Apa betul. Kita belajar kelompok. Memang itu kewajiban kita. Bukan kita. Bukan kita. Bukan kita. Apa namanya. Apa namanya. Silahnya. Kipo. Ya. Ya gitu lah. Maksudnya. Bukan cerewet ya. Bukan cerewet. Memang itu. Kalau sekarang. Yang sudah terjadi. Mungkin. Lepas. Berarti selalu video call. Harusnya gitu ya pak. Iya. Di video call. Di telepon. Gitu di cross. Ada yang keluar pak. Ada yang kuliah keluar. Terus sekolah keluar. Misalkan. Anak bapak itu gimana caranya. Untuk mereka-mereka yang jauh dari pantauan bapak. Kalau saya. Ya. Kita pantau. Sudah berkala. Artinya. Apakah. Kalau dia memang. Lagi. Kuliah. Itu ya ada. Tetapi. Kalau udah. Sekarang. Kalau udah. Di luar rumah. Kita pantau. Itu kewajiban orang tua. Betul. Karena nanti. Kalau ditangkap oleh masyarakat. Diserahkan ke WHA. Apalagi sempat dihukum. Yang malu itu. Tetap orang tua. Orang tua. Masyarakat kampung tersebut. Malu kita. Kalau dia ditangkap. Kalau hukuman. Tadi. Camuk itu. Kadang-kadang orang. Sakit. Malunya. Malunya apa. Yang ditanya. Tetap. Anak siapa. Kampungnya di mana. Nah. Ini yang. Sangat. Terhukur. Oleh karena itu. Peran orang tua. Itu sangat. Utama. Sangat utama. Peran orang tua. Di atas. Orang-orangnya. Dan terus. Disosialisasikan oleh. Seperti WHA ya Pak. Kita. Terus. 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 Orang tua. Kadang-kadang. Perlu juga. Kita. Saling mengingatkan. Dalam islam pun. Disuruh. Kita. Saling mengingatkan. Dan salah satunya. Di sini. Pak. Juga. Bapak. Mengingatkan. Masyarakat. Jangan. 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 Mengingatkan terus. Karena. Setiap kita. Saya. Kepala. Saat politik. Kurang bergerak. Di sana. Ya. Ini. Orang mau telepon. Itu. Pandu ingatkan. Akhirnya. kami bergerak. Baik. Bicara penegangan hukum. Pak Jalal. Ini kalau kondisinya sudah. Sudah sampai ke penegangan hukum. Bagaimana kemudian tadi. Misalkan contohnya. Judi ya Pak. Judi online. Anak kecil Pak. Itu yang masih. Masih. Masih di usia. Masih di usia. Anak kecil Pak. Misalkan. Itu gimana kemudian. Bicara penegangan hukum ya Pak. Baik. Bu Minggang. Ini. Kalau bicara. Judi. Di satpon di BWH ini. Dalam menangani. Perkara-perkara. Perkara. 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 Hukum. Jinaat. Itu. Apakah dia. Yudi. Apakah dia. Kaluat. Apakah. Istilah. Lina. Dan sebagainya itu. Itu. Lebih banyak. Kami menerima. Laporan. Perkara. 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 Oke. Nah. Jadi setelah kami. Kadang-kadang lebih cepat. Masyarakat yang menangkap. Hmm. Masyarakat sudah menangkap. Baru menelepon. Ada call center kita di sini. Ada nomor khusus. Ada hotline-nya Pak ya. Teleponnya. Dan nanti. Pedugas di sini. Itu secepatnya datang. Untuk menyebut. Dan 24 jam. 24 jam. Ada 24 jam. Itu nanti. Pedugas kita pun stand by-nya 24 jam. Siap menyebut. Eh. Terutama yang. Di. Bandar C. R. C. Usar. Demikiannya Pak. Di Ngomotin Kota. Satpol. Di Ngomotin Kota. Itu. 24 jam. Itu siap. Di tempat. Kapanpun di telepon. Itu. Meluncur. Untuk. Menjemput. Kalau tadi Pak. Kita bicara. Kita balik ke anak-anak. Pak. Misalkan pelakunya. Anak-anak. Itu gimana. Kalau anak-anak. Itu diatur. Ada diatur. Dalam. Juga. Dalam. Kanun nomor 6 ini. Kalau di Satpol TV sendiri. Itu masuk. Di kita. Di sini. Belum ada. Belum ada. Yang namanya. Kalau disingkat. BPA. Itu. Ada di Polda. Jadi. Berarti. Dialihkan ke Polda. Bagi. Yang. Pelanggar. Anak-anak. Di luar umur. Itu. Sedangkan. Di. Polda. Untuk. Di proses. Di BPA. Di sana. Jadi. Itu. Tetap. Dilanjutkan. Dan. Kebanyakan. Hukumannya. Itu. Oke. Dan. Terus. Tidak Pak. Dipantau terus. Misalkan. Sudah kejadian dengan anak-anak. Atau apapun lah. Kejadiannya. Itu. Terus dipantau tidak. Terus diberi pendekatan. Misalkan. Setelah kejadian itu. Itu. Ada tidak. Biasanya. Itu jarak. Kalau masalah judi. Di. Di bawah umur. Atau masalah apapun lah. Misalkan tadi. Ada muda mudi. Yang kedapatan. Ataupun. Ada tadi. Lesbian. Dan G. Seperti itu. Ada tidak. Ketika telah didapat. Itu. Terus dilakukan pendekatan. Misalkan. Untuk. Untuk. Tidak mengulangi lagi. Seperti itu Pak. Ya. Itu. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Kemudian. Memang. Sudah didangkap oleh warga. Itu. Tetap dilaksanakan. Kedarakan hukum. Pasti. Jadi. Kalau memang. Sudah diserahkan. Oleh masyarakat. Atau. Kedapatan sendiri. Ya. Oleh lehal. Apakah itu. Di hotel. Dimanapun. Di rumah rumah. Di hotel. Ya. Itu tetap. Di proses hukum. Proses hukumnya itu. Setelah menanggapan. Itu. Kita meneliti dulu. Terponomi. Atau. Langsung pasal itu. Itu. Jadi. Kalau memang. Sudah ada ekonomi. Sudah layak. Sudah dilahjukkan. Untuk menyidikan. Itu. Kita tahan. Di sini. Itu. Di sini. Ada. Ruang penahanan. Jadi. Kita tahan. Kita proses menyidikannya. Untuk. Selanjutnya. Kita limpahkan. Kebiasaan. Baik. Di tingkat penuntukan. Yang kemudian. Di tingkat. Pengadilan. Itu. Nanti. Setelah. Kudus. Pada saat eksekusi. Biasanya. Yang menjadi. Jalan. Misilah jalan itu. Eksekusi. Campur. Seperti itu. Ya Pak. Itu. Kami. Kami juga. Biasanya. Yang diminta. Bantuan. Oleh pihak kira saat. Yang. Yang melaksanakan kaju saat itu. Sudah pasti kira saat. Baik. Nanti. Jalan juga di sini. Selama ini. Sudah kami latih. Ada. Hampir seluruh kota-kota juga. Kami tiba lihat. Selatan. Dan sudah. Mendapatkan. Sertifikat. Siap. Mereka melaksanakan tugas. Itulah yang kita lihat. Sedihali. Yang di. Yang di Rada Aceh. Sering di. Namasali. Atau di Kabupaten Kota. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Yang di. Lapa sendiri. Itu. Sudah. dengan. Yang di. Is. Baik. Baik. Pak Jalal terima kasih. Banyak Pak untuk. Sharing-sharingnya. Tentang penerapan Pak. Sharing Islam di Aceh. Dan semoga memang. Dan khususan kita tadi ya Pak ya. Khusus. Yang ada di Aceh ini semakin baik Pak Jalal. Terakhir Pak, harapannya untuk perasaan acara yang islam. Silahkan. Terakhir Pak, harapannya untuk perasaan acara yang islam. Karena mencegah perbuatan bekal, memperbanyak perbuatan makhluk. Kan itu. Sehingga nanti kita, kalaupun kita menegak, itu akan usmul hatimah. Jadi semua kita kembali kepada Allah SWT. Sehingga nanti seluruh yang kita hidup ini, lebih banyak amal kebajikan kita. Saya rasa demikian, semoga yang akan datang kita lebih banyak lagi kesempatan untuk menerima penerangan-penerangan kepada masyarakat. Tentunya yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara ini. Sama-sama Pak Jawa, yang penting kita berharap untuk secara islam kita bisa terlaksana secara krafah. Secara menyeluruh dan semua pihak dapat bekerja sama. Itu ya Pak. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa. Saya Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.